Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Ketemu lagi di channel youtube SD Asalamban Bersama saya Titi Siti Aminah, salah satu pengajar di SD Asalamban Bagi yang pertama Buka channel ini Jangan lupa like Comment, subscribe Dan tekan tanda lonceng Dan jangan lupa share ya Agar sahabat semua Mendapatkan update video terbaru Dari channel youtube SD Asalamb Mari kita membangun Anak bangsa yang cerdas dan kreatif Untuk lebih jelasnya Mari kita mulai pembelajaran kali ini Let's study Sahabat semua Saya akan menjelaskan Tentang perubahan wujud benda Wujud benda itu Kita ketahui ada Tiga jenis wujud benda Yang pertama ada Padat Ciri jad padat adalah Bentuknya adalah Tetap Tidak mudah berubah Kemudian Bentuk jenis jad yang kedua adalah Cair Untuk jenis jad cair Cirinya adalah Jika padat Tidak mudah berubah Kalau cair adalah Bentuknya itu mengikuti Ruang Contohnya botol minum Jad yang kedua adalah jad cair Untuk jad cair Jad cair memiliki sifat yang berbeda dengan jad padat Jad cair akan mengikuti Wadahnya Bentuknya akan selalu mengikuti wadahnya Jika bentuk wadahnya Seperti botol minum ini Maka bentuk jad cair akan mengikuti Bentuk wadah botol plastik Seperti itu Ini contoh jad cair Yang ketiga adalah jad gas Nah Yang ketiga adalah jad gas Untuk jad gas Sama seperti bentuk jad cair Dia juga Bentuknya mengikuti ruangan Jadi Di tempat kita berada Di ruangan manapun Pasti ada Gas Kemudian Nah Ketiga jenis jad ini Ketiganya dapat mengalami perubahan wujud benda Sahabat semua Untuk memudahkan kita Menghafal Perubahan wujud benda Bisa menggunakan Caka seperti ini Mudah nih Dari padat ke cair Kita balik tanda panas Ini nomor 1 Dari cair ke gas Kedua Dari gas ke padat Ini nomor 3 Nah Kemudian Kita balik tanda panahnya Ya Padat ke gas Kita beri nomor 4 Gas ke cair 5 Cair ke padat 5 Seperti itu Jadi Sebenarnya ada 6 perubahan wujud benda Yang dapat kita pelajari Yang pertama Padat ke cair Yang namanya benda padat Dapat berubah menjadi cair Apabila Panaskan Nah Itu Nama perubahannya adalah Mencair Seperti itu Yang kedua Cair ke gas Awalnya cair Dia berubah menjadi gas Berarti dia dapat Menguap Yang ketiga Gas ke padat Awalnya bentuknya gas Tapi dia dapat memadat Nah Itu namanya kita sebut dengan Mengkristal Kemudian Yang keempat Padat ke gas Zat padat Tadi ya Bentuknya tetap Dapat berubah menjadi padat Dari zat padat Dapat mengalami perubahan wujud Menjadi gas Kita kenal itu dengan Nama Menyublim Yang kelima Dari gas Ke cair Nah Biasanya Kalau dari gas ke cair ini Disebut dengan Mengembun Kalau ada di gelas 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 yang mengisi air Air es Itu biasanya di tepi-tepi gelas Nanti Tinggi pinggirannya ada Cair Ada airnya Nah itu Contoh dari Mengembun Kenal Dari cair ke padat Cair dapat berubah menjadi padat Itu adalah perubahan wujud Mengbeku Nah Sahabat Jadi Perubahan wujud benda itu ada Mencair Memuat Mengkristal Mengublim Mengembun Dan Mengbeku Seperti itu Nah Demikianlah sahabat asalam Cara mudah untuk Mengetahui Perubahan wujud benda Semoga Bermanfaat bagi sahabat semuanya Sampai ketemu lagi pada video Pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.